Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja teman-teman ya kali ini saya mau review teman-teman yellow network ya Ini sangat-sangat penting buat teman-teman semuanya ya Tapi sebelumnya tetap di your do your own research gunakan uang anda sebanyak-banyak mungkin Selalu pakai uang dingin dan selalu mencari berita pembanding teman-teman ya Oke apa sih yellow network ini teman-teman sebelumnya ya Berita ini sudah saya angkat di crypto in media teman-teman ya Tapi biar lebih afdol saya mau review di website-nya langsung teman-teman ya Intinya project ini menarik sekali teman-teman ya Intinya project ini menarik sekali Karena ini apa ya orang bisa transaksi liquidity ya Jadi ini bukan pemain kecil ya untuk menggunakan yellow network ini Ini pemain skala exchange atau DEX ya kira-kira seperti itu ya Biar lebih jelas saya translate dulu teman-teman ya Oke jadi tampilan website-nya seperti ini teman-teman ya Dan ini sangat profesional sekali ya ini bukan bukan micin ya Sorry teman-teman ya Nah kira-kira tampilan website-nya seperti ini ya tapi dari awal kita akan bahas biar lebih Apa ya lebih lengkap kira-kira seperti itu Jadi untuk pertama ya disini kita untuk meningkatkan bisnis kita Dengan liquidity crypto lintas rantai ya atau antar chain teman-teman Tapi ini berbicara liquidity ya Oke jadi yellow network ini adalah jaringan peer-to-peer layer 3 ya layer 3 Yang menggunakan teknologi seluruh negara untuk menukar liquidity dengan aman dan memfasilitasi Perdagangan ya clearing juga penyelesaian dan kepatuhan Yang menarik disini adalah clearing teman-teman ya mungkin teman-teman Saya kasih contoh dikit ya Kalau kalian bertransaksi Contoh ya kalian mau WD dari salah satu exchange ya kalian mau withdraw Taukah kalian setiap exchange itu punya clearing teman-teman ya Jadi mereka sudah gak capek-capek nih Oh ada yang WD nih ada yang withdraw nih Kita proses ya secara manual no ya Jadi itu semua sudah ditanggung clearing ya Jadi kalian withdraw clearing yang selesaikan term Selesai baru exchange yang membayar ke clearing Kira-kira seperti itu untuk konsep clearing Dan menariknya di yellow network ini dia punya sistem itu Ya jelas harus punya karena dia disini transfer liquidity teman-teman Seperti dex dan exchange ya jelas sampai disini teman-teman Terus disini banyak sekali masalah yang terjadi saat ini Ya saya bahas ini dulu Setelah itu saya akan kasih tau ada projectnya yang Apa ya bisa dibilang ya diamond lah ya bisa dibilang gitu teman-teman ya Oke jadi mereka menemukan beberapa masalah ya Atau ada problem-problem yang saat ini terjadi di Apa ya Pembelanjaan kripto ya kira-kira seperti itu Jadi masalah-masalah mereka yang mereka temui disini Seperti volume perdagangan rendah ya Keamanan yang lemah Terus pengalaman pengguna yang buruk ya Terus ambang masuk yang tinggi teman-teman ya Jadi gak stabil exchange-nya Ataupun project-project lain ya Mereka menjadi solusi dari empat Apa namanya Masalah ini Atau empat problem yang sering dialami saat ini ya Makanya saya bilang project ini kayaknya bagus ya Makanya di Coinvest Asia Dia kerjasama dengan kripto ini saya terima teman-teman Karena ini bukan project Bukan project kaleng-kaleng ya Kira-kira seperti itu Nah dan disini keunggulan mereka ya Secara desain Yellow Network ini memecahkan masalah Fragmentasi ya Liquidity dan Memperkenalkan jaringan broker Untuk infrastruktur perdagangan yang lebih efisien Dan benar-benar terdesentralisasi Karena ini teman-teman ya Clearingnya sudah layer 3 Atau layer 3 Oke Ini saya sudah translate ya Jadi ini jaringan clearing dari Si yellow ini teman-teman Kalian bisa lihat disini ya Jadi mereka ada beberapa tahapan ya Ini gambar Kalian bisa paham lah ya Dari layer 1 ya Ke Solana layer 1 Layer 1 di Evalanche Ke Polkadot Terus ke yellow layer 3 Kira-kira seperti itu teman-teman Dan nanti saya akan sertakan Link lengkap di deskripsi ya teman-teman Biar kalian bisa baca pelan-pelan Oke dan ini didukung oleh teknologi saluran negara Untuk memungkinkan perdagangan lintas rantai Secara real time Tanpa memerlukan broker untuk menjambatani Ya Jadi dia memang real peer-to-peer ya No bridging Atau no pihak ketiga juga ya Oke untuk disini ada 4 pokok disini ya Otomatis buku pesanan ya Karena mereka clearing Terus mereka non penahanan juga ya Jaringan layer 3 tentunya Dan pasar lintas rantai ya Jadi antar chain ya Bukan chain ke chain Ya jelas ya Karena mereka disini Targetnya uang besar ya Kira-kira seperti itu Dan sudah nggak diragukan lagi teman-teman ya Mitra strategisnya mereka saja Disini ada Polygon, Hacker, Mesh, Kobo, Zoiko Dan lain-lain Banyak ya Untuk mendukung fitur-fiturnya teman-teman ya Disini ada GetIO ya Ada Fire ya Ada Meta Venture Master Ventures ya Ensgen, Yellow Spoon Capital Dan lain-lain Banyak pokoknya Oke selanjutnya disini teman-teman ya Mereka punya Ada pengakuan teknologi disini Yaitu Open Dex teman-teman ya Kalian bisa lihat Disini pertama ya Untuk membangun broker kripto Dengan likuiditas ya Atau liquidity Yang siapakai ya Itu kenapa saya bilang ada clearing tadi Oke Open Dex ini ya Dari Openware ya Berfungsi sebagai teknologi yang mendukung Kapasitas Yellow Network ya Dan ada beberapa tools disini ya Atau ada beberapa poin Mereka tentunya peluruh mencari cepat Moduler dan scale label Aman dan sumber terbuka Kira-kira seperti itu teman-teman Intinya lebih jelas saya akan sertakan di deskripsi ya Oke dan untuk tokennya Atau untuk coinnya Ingat ya Ini belum di listing teman-teman ya Ini belum di listing ya Jadi Agak ini ya Saya juga ambil teman-teman ya Saya gak nyuruh kalian beli ya Sekali lagi saya gak nyuruh Tapi saya Saya akan koleksi Untuk token ini Tapi ini belum ya Dan saya rasa ini akan jadi Ya mungkin Setara BNB ya Mungkin seperti itu Karena supply-nya juga gak banyak nanti Oke disini ya Saya langsung ke roadmap-nya saja Teman-teman Kalian bisa lihat ya Tokenomic Sorry Ya tokenomic-nya Untuk community treasury teman-teman 30% disini Untuk key law treasury 12,5% Trading meaning reward 10% 15% Untuk grow hacking reward 10% untuk founder and team Ya 20% disini ada token sell Ya menarik Karena disini Mereka akan investing selama 3 tahun Ya Untuk 20% Dan Provision disini 2,5% Ya Jelas teman-teman Untuk tokenomic-nya Nanti kalau kalian mau buka Cari tahu lebih dalam Tentang yellow network ini Kalian boleh cek di kolom deskripsi Dan kalian bisa klik ini ya Untuk cek tokenomic-nya Untuk lebih jelas Kira-kira seperti itu teman-teman Untuk media yang sudah angkat berita Dari yellow network ini Bukan Media kaleng-kaleng ya teman-teman ya Mungkin yang angkat berita ini Yang kaleng-kaleng cuma saya ya Yang kaleng-kaleng mungkin cuma Cryptoin yang mereview Projek ini ya Kira-kira seperti itu Tapi ya Cryptoin Beruntung ya Dihubungi sama mereka Untuk bekerjasama ya Mungkin pertama saya yang review Di Indonesia ya Oke jadi Yellow network ini teman-teman Dia sudah diangkat oleh Bloomberg ya Biar lebih jelas Saya buka dulu disini teman-teman Biar kita bisa lihat ya Media-media yang sudah Mengangkat berita ini ya Jadi mereka sudah diangkat oleh Beberapa disini Mana teman-teman Ya ini berita-beritanya teman-teman ya Dan tentunya Dari media-media besar Nanti kalian bisa cek juga Karena saya akan sertakan di deskripsi Kira-kira seperti itu ya Mulai dari Bloomberg Coin Telegram ya Dan lain-lain Untuk jelas disini Bloomberg ya The Daily Halt ya Sama Hackroom Sama Banyak lagi Yang saya perlihatkan tadi ya Kira-kira seperti itu teman-teman ya Jadi sudah sangat-sangat Terjamin menurut saya ya Untuk tracingnya ya Saya berbicara Tracing public ini sudah sangat-sangat terjamin ya Oke Untuk disini Apa namanya Peta jalannya Atau roadmapnya ya Kenapa saya bilang belum Listing Karena disini Kalian bisa lihat ya Untuk di kuartal 3 2023 saja Mereka masih Clearing Mereka masih Clear Sinkronize ya Atau mereka masih memperbaiki Yang memperbagus lah Untuk sinkronize Di berbagai aspek ya Kira-kira seperti itu Dan bukti konsep ya Versi protokol yang disederhanakan Terus di kuartal ketiga sampai keempat Nanti mereka akan ada sumber terbuka Sespan puning Atau sespan yellow ini Penerapan token yellow nanti Ini penerapannya pun masih di kuartal 3 Sampai kuartal keempat ya Dan disini Di ethereum jaringannya ya Penjualan terbatas putaran pribadi Atau nanti mereka ada Private sell Kira-kira seperti itu ya Ingat Private sell Makanya saya berusaha untuk bisa jebol Bisa dapat lah Walaupun sedikit untuk yellow ini ya Oke Di kuartal keempat 2023 ya Mereka akan daftar token yellow ya Disini Dan batas waktu tentatif ya Terus kuartal keempat 2023 Peluncuran MyNet jaringan yellow ini Terus komunitas bergabung Untuk menguji dan menjalankan note kuning Ya intinya Mereka akan bikin seperti Sibarium ya Jadi MyNet dulu Eh testnet ya Dan komunitas akan try disana Setelah itu mungkin akan ada air drop Seperti itu ya Di kuartal pertama Di tahun depan nanti Mereka akan ada 20 peser jaringan utama Broker dan MM dan bursa ya Dan Selanjutnya disini Mereka akan memukus yellow dan Dakis pada lebih Banyak rantai Ya Mungkin teman-teman bertanya Dakis ini apa ya Dakis ini adalah Tokennya ya Token cadangannya sekarang Yang sudah di listing ya Kita bisa lihat Untuk di dakis ini ya Ini ya Yang bebek ini teman-teman ya Kita klik saja Dan ya teman-teman bisa lihat ya Jadi mereka punya Join Dakis Kaneri teman-teman ya Saya translate dulu Soalnya Namanya Di Coin Market Cap Bahasa Inggris ya Oke Join Dakis Kaneri teman-teman ya Jadi how to get Atau bagaimana kita dapat Coin Dakis ini teman-teman ya Untuk memperyakin kalian Bahwa ini Coinnya sudah ada Di Coin Market Cap Kalian lihat ya Untuk harga saat ini Teman-teman Di 0,011 ya Dan yang dilepas ya Total supply yang dilepas Saat ini Di market adalah 150 juta dakis Ya kira-kira seperti itu Ya dan Tapi maksimal supplynya Karena dia ada fasting Teman-teman ya Disini 1 M Atau 1 million Dakis ya Dan saat ini Dia berada di jaringan Polygon ya teman-teman ya Saya coba buka Websitenya Untuk memperyakin ya Kalian bisa lihat Nah sama kan Jadi Dakis yang ada Di Coin Market Cap Adalah dakis yang ini Ya Saya takut nanti Teman-teman bertanya Bang Jangan-jangan lain Itu token ya Kira-kira gitu ya Jadi sudah sangat-sangat jelas Teman-teman ya Tapi yang saya tunggu Si yellow ya Token yellow Ya Disini kalian sudah bisa Dapat dakis ini Teman-teman ya Jadi bagaimana cara Untuk mendapatkan dakis token ini Kalian tinggal verifikasi akun anda Kalian buat akun saja disini Nanti kalian baca-baca Nanti di kolom deskripsi Terus kalian minting Dan gabung dakis NFT Terus bergabunglah Dengan dakis di Crewtree Ya Selesaikan Kurs pembelajaran Jadi kalian akan ada Apa namanya Akan ada tas-tas ya Bisa dibilang seperti itu Tas ya Dan kalian akan Dapatkan token ini Ataupun kalian mau beli langsung Kalian boleh cek Juga di Bentar ya Ya Uniswap ya teman-teman ya Dan di Quickswap juga sudah ada ya Dan harganya High semua teman-teman ya Volumenya di atas Untuk di Uniswap Volumenya di atas 50% Di atas 50% Kira-kira seperti itu Kalau saya sarankan Kalian-kalian Kalau kalian mau coba ya Ambil di Uniswap ya Karena disitu Volumenya tinggi Harganya lebih volatile ya Kira-kira gitu Oke jadi cukup-cukup mudah ya Setelah itu kalian tinggal Mulai mencetak ya Jadi sangat-sangat mudah Kalian mendaftar Tinggal daftar disini ya Nanti linknya ada di deskripsi Jadi cukup-cukup simple Teman-teman ya Dan pertanyaan-pertanyaan kalian Akan terjawab disini ya Apa yang biasa dilakukan Dengan dakis Bagaimana cara Gunakan dakis ini Apa itu token Dakonomics ya Pokoknya ada semua disini ya Atau bisakah dakis Ditukar dengan yellow Ada semua disini Dan tentunya Saya akan sertakan Di kolom deskripsi Nah dan yang terakhir Teman-teman ya Saya mau mention Buat kalian semuanya Jangan lupa untuk Kalian lihat juga Untuk timnya ya Saya belum review timnya Ya Bentar Karena timnya disini Bukan cuma satu orang Teman-teman ya Ini sudah Apa namanya Roadmapnya Kalian bisa lihat disini Untuk tim intinya ya Disini ada Alexiello ya Louis Bellet Kamil Maulin Sergio Kaschenko ya Jadi empat orang ini Adalah tim intinya Ini Bossnya ya Terus ini CEO CTO Dan Mendikut ya Kira-kira seperti itu Ini sudah transit Bahasa Indonesia ya Jadi agak lucu Oke untuk tim Di belakangnya Yang men Apa ya namanya Yang Tim yang ikut serta Di belakangnya juga Bukan cuma satu orang Teman-teman Tapi ini orang-orang hebat semua Itu kenapa saya bilang Proyek ini Kayaknya bagus Teman-teman ya Untuk di event-eventnya ya Mereka diem Tapi sudah banyak event Yang mereka ikuti semua ya Saya sih naksir Dengan token yellownya Teman-teman ya Tapi ingat ya Saya gak suruh kalian beli Ya kira-kira gitu ya Teman-teman ya Tapi Saya Pasti beli ya Walaupun sedikit Jangan lupa kalian Kunjungi twitternya Ya Untuk kalian lebih dior Kalau untuk twitter ya Gak diragukan ya Dia sudah Banyak followernya Sekitar hampir 80k Kalau gak salah ya Hampir 80 ribu Ya bener Jadi sudah 72.600 Follower ya teman-teman Terus untuk di Telegram juga Mereka sudah banyak Followernya Bentar ya Kalau gak salah Puluhan ribu juga Ya 52.000 Ya teman-teman ya Untuk di Discordnya Saya belum download Discord Di PC teman-teman Tapi kalian bisa join langsung Untuk mediumnya juga sudah ada Dan untuk telegram Indonesia Akan saya sertakan Di deskripsi Ya Kira-kira seperti ini teman-teman Semoga ini bermanfaat Buat kalian semuanya Semoga sehat Dan sukses selalu Ya Buat kalian semuanya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax